Saya yang bernama Yulianti yang bikin video di Bebek, Sawah. Saya minta maaf khususnya pemerintahan Indonesia dan masyarakat Indonesia. Saya tadi bikin video cuma canda-candaan. Itulah permintaan maaf Yulianti yang diugah sebuah toko ponsel tak lama setelah dirinya diperiksa polisi. Lihat tuh rame, gak ada. Bebas semua. Sebelumnya wanita ini menjadi viral akibat ulahnya memamerkan kondisi sebuah restoran tempat ia dan teman-teman yang makan penuh pengunjung tanpa protokol kesehatan. Sambil memperlihatkan suasana yang penuh, ia juga memprotes kebijakan protokol kesehatan dan menyebut pemerintah zolim. Tidak takut sama harona, harona takutnya sama kolor sinana. Lihatlah. Lihat. 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 Saya lagi di Padang makan di restoran kampung sawah. Bebek sawah. Rame, gak ada jaga jarak, ada bebas. Kenapa kita di Jakarta? Kok pada panik semua? Udah jangan panik. Terus saja lawan. Pemerintahan zolim. Akibat video itu, Yulianti harus berhadapan dengan aparat kepolisian. Ia diperiksa Direktorat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Barat lebih dari 4 jam dan dijerat pasal berlapis tentang UU ITE dan KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Meski begitu, yang bersangkutan belum ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Telah diamankan Y, umur 54 tahun, yang beralamat di Jakarta, tetapi dia kelahiran Padang. Kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah itu pada pukul 2 pagi yang bersangkutan dipulangkan. Tetapi proses tetap jalan, walaupun sementara ini yang bersangkutan masih diperiksa sebagai saksi. Sementara itu, Wali Kota Padang Henry Septa mengatakan, Satpol PP Kota Padang juga telah menjatuhkan sanksi berupa denda 500 ribu rupiah pada pihak restoran lantaran terbukti abai protokol kesehatan. Pemilik restoran juga diminta membuat surat pernyataan untuk menaati aturan prokes. Dan bila kembali melakukan pelanggaran, terancam denda 15 juta rupiah. John Eddy Kambang, Padang, Sumatera Barat Selamat menikmati!